Tampil cantik saat lebaran hari ini pasti menjadi dambaan setiap kaum wanita. Dan ternyata untuk tampil cantik tak perlu harus membayar mahal karena sebuah salon di Semarang, Jawa Tengah hanya meminta bayaran suka-suka alias seikhlasnya. Salam kecantikan di jalan kabah kota Semarang ini tidak pernah sepi penguncul. Warga yang didominasi kaum perempuan datang silih berganti untuk mendapatkan layanan kecantikan. Bukan tanpa alasan karena di tempat ini tidak mematok tarif mahal alias bayar seikhlasnya. Tidak hanya remaja putri namun banyak pula emak-emak yang ingin tampil cantik saat lebaran Idul Fitri Esok. Mulai dari kerimbar, potong rambut dan juga perawatan wajah menjadi layanan paling favorit di salon kecantikan ini. Meski membayar seikhlasnya namun standar pelayanan tidak kalah dari salon kecantikan pada umumnya. Oleh karena itu banyak konsumen yang justru memberikan bayaran lebih setelah mendapatkan layanan yang diterima. Mereka bukan hanya membayar jasa salon kecantikan, namun sekaligus juga berdonasi. Sebab salon kecantikan itu merupakan bagian dari panti yang merawat anak-anak dan wanita penderita HIV-AIDS. Kan hampir sama sih, sama di salon-salon yang terbiasa saya datangi. Pelayanannya juga baik, hasilnya juga bisa dilihat sendiri, tetap cantik juga. Ternyata cantik itu nggak harus mahal. Sambil kita bisa donasi, sambil kita berbagi sama adik-adik di sini. Jadi saya lebih merasa nyaman dan lebih harmonis rasanya. Terdapat puluhan anak dan wanita penderita HIV-AIDS yang dirawat oleh panti tersebut. Penghuni panti kebanyakan adalah anak-anak yang tidak memiliki orang tua karena telah meninggal akibat AIDS. Ada pula orang yang ditolak atau malu kembali ke keluarganya. Namun, jika keluarga sudah bisa menerima, maka mereka akan dikembalikan kepada keluarga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nurcah Yanto, iNews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!